Intro Seperti inilah video amatir dari warga Si Jago Merah melahap atap Laboratorium Komputer SMA Negeri 8 Sidrap Pada Sabtu 29 April 2023 Kebakaran itu terjadi di waktu subuh sekirang pukul 4.35 waktu Indonesia Tengah Akibatnya membuat 48 unit komputer dan 3 server ludes terbakar Awal kejadian tersebut diketahui oleh Satpam yang sedang berjaga malam Saat hendak pergi mematikan lampu namun terdengar suara percikan di atas sek Diduga kebakaran itu terjadi akibat adanya korslet yang listrik Diperkirakan terjadi tadi jam 4.45 Itu sumber apinya dari mana? Kalau diperkirakan sumber apinya dari korsleting listrik Listriknya? Di bagian mananya? Di bagian bawah sudut Itu di AC? Ya ya di AC Kemudian merembes ke bawahnya AC ada lemari Mungkin itu karena situ tadi sumber apinya sangat bertanung Kini aktivitas pembelajaran siswa SMA Negeri Delapan Sidrap Sebagai sekolah penggerak terganggu Selain ditempati untuk belajar praktikum komputer Laboratorium tersebut digunakan sebagai tempat asismen nasional Dan tempat olimpiade Akibat kebakaran itu Kerugian sekolah ditaksirkan mencapai 635 juta rupiah Untuk kejadian awalnya Yang lihat itu adalah penjaga malam Yang ada di sekolah tadi pak Jadi dia bangun Sebisalah suruh bangun Dia mau pergi padamkan lampu Ternyata dia dengar ada bunyi-bunyi Kayaknya bunyi-bunyi percikan diseng Setelah itu pergi lihat intip Ternyata ada api di pelapong Di pelapongnya itu laboratorium komputer Akhirnya setelah itu Dia ke Lari apa Ambil kendaraannya Ke pemadang melapor Panggil pemadang Setelah balik ke panggil pemadang Ternyata Pelapong Gedung itu katanya sudah jatuh Akhirnya membakar semua komputer yang ada di dalam gedung tersebut Dari Sidrap Faisalupi Pijar Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.